Apakah kamu merasa bingung, terancam, atau di luar jangkauan? Lebih baik menyalahkan para milenial, kan? Selamat datang di What's Mojoto 5 Myths, sebuah seri yang mencari mitos-mitos yang dipercaya banyak orang, dan kita akan membantahnya satu persatu. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dalam episode ini, kita akan menghitung mundur 5 mitos tentang milenial. Orang-orang sepertinya suka menyerang generasi ini. Tapi, seberapa banyak sih hal yang memang benar? Menurut US Chamber of Commerce Foundation, milenial orang yang lahir antara awal tahun 80-an sampai awal 2000-an, merupakan generasi yang paling banyak dikritik. Meski dengan begitu banyak penelitian, banyaknya jumlah kritik yang tidak berdasar sering ditujukan kepada mereka. Tidak ada yang menyebut generasi ini sempurna. Tapi, kita akan meluruskan kesalahpahaman yang jelas-jelas salah. Nomor 5, kamu bisa mengeneralisasi mereka. Mitos yang satu ini cukup krusial, tidak hanya ini adalah generasi yang paling beragam, mereka juga merupakan generasi terbanyak yang hidup. Ketika kamu berbicara tentang sekitar 83 juta orang di Amerika saja, kamu tidak bisa mengeneralisasi dan berbicara dengan akurat. Ketika orang mendengar kata milenial atau memberikan contoh kritikal tentang mereka, itu biasanya lebih mereferensikan orang kulit putih daerah urban atau suburban kelas menengah ke atas. Dan ini sebenarnya hanyalah sebagian dari demografi aslinya. Di tahun 2015, 44,2% dari milenial adalah minoritas. Sedangkan tahun 2013, 22% dari perempuan milenial hidup di bawah garis layak. Jadi, milenial itu luas, mulai dari kebudayaan, kepercayaan, etnis, dan ekonomi sosialnya. Mereka tidak teratur dan tidak tertarik dengan pernikahan Generasi Tinder, kultur hookup, terobsesi dengan seks. Ada banyak kata-kata dan ekspresi yang dilemparkan orang tua kepada generasi ini untuk mencela mereka karena mereka tidak polos. Ini sudah seperti slut shaming antara generasi. Meski generasi ini mungkin lebih terbuka ketika berbicara tentang seks dan hubungan, sebenarnya mereka tidak lebih kacau. Menurut sebuah penelitian oleh San Diego State University, antara baby boomer dan Generation X, berdasarkan pattern seksualnya, rata-rata baby boomer memiliki lebih banyak pasangan seks daripada milenial. Tapi bagaimana dengan pernikahan? Meski tingkat pernikahan menurun, milenial tidak selalu single. Banyak yang memilih menikah nanti atau memilih tinggal bersama dan masih berencana untuk berkeluarga. Nomor 3, Terlalu Merasa Tinggi Di tahun 2013, Time Magazine memuat judul The Me, Me, Me Generation. Di tahun 2015, David France menulis, A Not To Entitle Millenials In The Workplace, Give Humility A Try. Mereka disebut dengan senang hati menjadi pengangguran dan berkeras untuk bekerja dari rumah. Sekarang, sedang populer untuk menuduh milenial meminta sesuatu yang tidak mereka peroleh. Tapi, menurut Power Research, milenial memasuki dunia kerja di era yang terburuk. Dan untuk bekerja dari rumah, PWC menemukan kalau 64% milenial suka kalau mereka memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah. Sedangkan untuk para baby boomer, angkanya 66%. Dan untuk hal merasa tinggi, sebenarnya lebih ke standar yang tinggi dari kualitas yang biasanya para milenial pegang ke pegawai dan dirinya sendiri. Nomor 2, Mereka Membagikan Segala Hal Di Internet Milenial sering dideskripsikan sebagai antisosial berkat fakta kalau mereka terlalu kecanduan teknologi, terutama ketika itu berhubungan dengan komunikasi. Tapi, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Peter Syke dan Weber Shanwick, ketika berkomunikasi dengan rekan kerja, kontak personal yang langsung masih menjadi prioritas utama untuk demografik ini. Nyatanya, mereka menginginkan keseimbangan antara kehidupan kerja, sosial daripada generasi sebelumnya. Karena tumbuh dengan teknologi, generasi milenial bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat komunikasi mereka lebih efisien. Dengan pengalaman itu, mereka lebih mengerti bagaimana menggunakan media sosial daripada generasi sebelumnya. Menurut The Institute for Business Values, para milenial lebih bisa memisahkan kehidupan profesional dan personal, terutama di Internet. What a disgusting generation. Nomor 1, Pemalas dan Manja Sensus tahun 2012 menunjukkan angka yang belum pernah tercapai terhadap milenial yang hidup dengan orang tuanya. Hal itu membuat mereka mendapat reputasi sebagai remaja abadi dan diberi julukan generasi Peter Pan. Tapi tunggu dulu, sensus yang dimaksud tadi memiliki beberapa pertimbangan yang cukup menarik. Contohnya, siapapun yang tinggal di asrama kampus dianggap sebagai tinggal di rumah. Ditambah, fakta kalau milenial merupakan generasi yang paling berpendidikan dalam sejarah dan sekarang kamu mendapatkan angka yang melonjak. Kalau ingin lebih akurat, Pew menemukan kalau 36% tinggal di rumah dan meski sekitar 40% dari milenial masih dibiayai oleh orang tuanya, menurut survei Transamerica pada tahun 2015, 19% dari milenial ternyata membiayai orang tuanya. Gimana sekarang? Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!